Di perpindahan vertikal ujung B itu akan seperti ini, yang miring ini akan naik vertikal ke atas, lalu yang horizontal BC ini naik vertikal ke atas. Yang horizontal Anda tinggal baca di tabel, ada ke atas, disini ke bawah, ini begini, dan ini begitu ya. Nah, ini aja dulu biar mudah, ini namanya K, yang ini namanya K apa? K 22, K 32, gitu ya, ini K, ini nomor berapa nih, 1, 2, 3, 4, ini nomor 5, maksudnya 5, 2, ini K 62, ya, nilainya pun langsung dimasukkan saja, sumbangan dari bagian ini langsung, ini 12EI per L pangkat 3, ini 6EI per L kuadrat, ini minus 12EI per L pangkat 3, ini 6EI per L kuadrat, yang ini selesai. Nah, sama seperti tadi, kalau ini perpindahannya vertikal seperti ini, enggak ada di tabel, yang ada itu pertama perpindahan horizontal, lateral, sebesar ini, lalu perpindahan aksial sebesar yang ini. Jadi, tegak lurusnya di sini, alfanya sebelah mana? Bawah atau atas? Tadi alfanya di sini kan ya? Nah, di segitiga ini alfanya di sebelah mana? Yang tegak lurus dengan yang miring itu yang ini, yang tegak lurus dengan yang horizontal itu yang ini. Jadi alfanya yang bawah ini ya, alfanya ada di bawah situ. Artinya perpindahan lateralnya sebesar cos alfa, dan perpindahan aksial sin alfa. Nah, yang ini kita tinggal lihat di tabel yang begini. Untuk yang lateral, lihat tabel yang begini. Tapi yang ini perpindahannya sebesar 1, begitu di tabel. Begitu. Ini tinggal diputar ke sana ya, B-nya naik aja ke sebelah situ, dapatnya seperti ini. Gayanya begini kalau di tabel. Begini, jadi ini harus gitu. Ini di tabel 12EI per L pangkat 3 lagi. Jadi, Ini jadi 12EI per L pangkat 3 ke bawah. Ini 6EI per L kuadrat. Ini juga 6EI per L kuadrat. Oke, jadi kalau begitu yang ini, Akibat perpindahan lateralnya saja, Saya langsung gambar di sini aja, lateral ke sana. Ada gaya ini. Gaya yang 12EI per L pangkat 3 yang sebelah kanan ini adanya di sini. Gaya yang 12EI per L pangkat 3 yang kiri ini adanya di sini. Lalu momen ini, ya adanya di sebelah sini, saya gambar aja momennya. Begitu, ini. Dan yang ini adalah di situ. Jadi, 4 gaya ini, kalau saya taruh di yang miring ini jadinya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, ini belum ada namanya, ini harus saya uraikan dulu. Ke atas dan ke kiri. Ini ke kanan dan ke bawah. Nah, setelah di uraikan kita bisa tulis namanya. Yang ini namanya K. Yang horizontal ini. 1, 2, Pak. 1, 2. K, 2, 2. Lalu ini K, 3, 2. Yang bawah juga begitu. Ini R kecil A, X, 2. Ini R kecil A, Y, 2. Ini MA, 2. Reaksi akibat perpindahan satu-satuan dalam arah D, 2. Nah, nilainya. Coba kita mulai isikan yang ini. K, 1, 2 sama dengan ini nilainya ke kiri, jadi minus. 12 EI per L pangkat 3. Perpindahannya cos alpha. Jadi, yang ini itu 12 EI per L pangkat 3 cos alpha. Lalu di sini alphanya ada yang di mana nih? Ini tegak lurus dengan yang miring, ini tegak lurus dengan yang horizontal. Alphanya adalah yang ini, yang atas. Jadi, kalau alphanya yang atas, K, 1, 2 itu sinusnya. Sin alpha. Itu K, 1, 2 dari sini. K, 2, 2-nya sama dengan yang ini, tapi ke atas jadi positif. 12 EI per L pangkat 3 cos alpha. Kemudian, urayanya ke sebelah sana cos alpha lagi, jadi cos kuadrat alpha. Dua-dua mestinya kuadrat. Jadi, sejauh ini masih mudah-mudahan benar lah. Jadi, yang indeksnya sama, tidak boleh ada perkalian cos dan sin. Kuadrat. Ini juga sama, nanti tinggal baca. 12 EI per L pangkat 3 cos alpha, RAX2-nya. Ini 12 EI, ini minus karena ke bawah, minus 12 EI per L pangkat 3 cos. Yang ini alphanya sebelah mana nih? Ini alphanya sebelah. Kalau ini tegak lurus, ini alphanya ya, yang sebelah bawah ini. Jadi, RAX2-nya. RAX2 sama dengan 12 EI per L pangkat 3 dikalikan cos alpha. Terus, kali lagi sin alpha. Sedangkan RAY2 minus 12 EI per L pangkat 3 cos alpha. Di cos alpha lagi jadi cos kuadrat alpha. MA2-nya sih tetap. MA2-nya. Itu arahnya searah jarum jam jadi minus 6 EI per L kawadrat cos alpha. Yang ini juga tadi K32-nya ini searah jarum jam jadi K32-nya minus 6 EI per L kawadrat cos alpha. Ini porsi lateral dari perpindahan ujung B ini ya. Nah, satunya lagi yang ke arah sana aksial dan tambah panjang. Jadi, bacanya lagi yang bertambahan panjang. Saya gambarnya di sini saja. Ini kan ceritanya di tabel ya. Yang nilai-nilainya ini ya. Nah, saya mau gambarkan di sini saja biar menghemat 4. Jadi, kita lihatnya di yang begini. A, B. Ini pindahnya sebesar 1. Adanya di tabel demikian. Gayanya adalah E A per L. Ini ke sana. E A per L. Demikian. Jadi, kalau ini kita bawa ke sini. Ada gaya tambahan ke arah sana. Panjang. Panahnya saya taruh di sini saja. K32-nya saya pindahin. Panahnya saya gambar di sini. Satu. Karena yang ini. E A per L-nya. Satunya lagi di sebelah sini. Ini M A2-nya saya geser. A2-nya labelnya di situ. Jadi, untuk perpindahan aksial hanya ada dua gaya. Satu E A per L ke sini. E A per L ke sana. Kalau perpindahannya sebesar 1. Tapi ini perpanjangannya sebesar sinus alfa. Jadi, yang ini itu adalah E A per L sin alfa. Yang ini juga demikian. Ini E A per L sin alfa. Yang bawah itu. Yang ini sudah tidak mengganggu. Ini sudah bisa dihapus sedikit. Ini juga. Yang tidak mengganggu. Nah, arahnya masih miring-miring begitu. Jadi, kita perlu uraikan. Ada yang horizontal satu. Ada yang vertikal satu. Yang horizontal ini namanya K. Horizontal itu nomor satu ya. Jadi, K satu dua. Ini K dua dua. Yang ini R A Y dua. Yang ini R A Y R A X dua. Jadi, labelnya demikian. Nilainya tinggal kita masukkan. Di mana tulisnya ya. Sebelah sini aja. Jadi, K satu dua yang di sana. Itu adalah ke kanan positif. E A per L. E A per L sin alfa. Lalu komponennya. Ini sih sudah sebangun. Jadi, alfanya yang ini. Jadi, sin alfa terus dikosinuskan ke bawah. Cos alfa. Lalu, yang vertikal ini. K dua dua. E A per L. Sin alfa. Lalu ke sana sin alfa lagi. Jadi, sin kuadrat alfa. Lalu, tambahannya satunya lagi. R A X dan R A Y. R A X duanya ada tambahan. Sebesar minus. Ini tuh yang horizontal. E A per L sin alfa. Ini kalau begini alfanya yang ini ya. Miring yang sama. Jadi, cos alfa. dan R A Y2 minus E A per L sin kuadrat alfa. Jadi, demikian. Sehingga kalau mau menggabungkan semuanya. K satu dua itu ada yang ini. Ada yang ini. Sin alfa cos alfanya sama. Jadi, itu minus 12 E I per L pangkat tiga. Tambah E A per L. Sin alfa cos alfa. Nah, ceknya bisa begini. Ini harus sama dengan yang ini tadi. Dan kita lihat ini sudah sama ya. Jadi, setidaknya pas di bagian ini sudah simetris. Yang lainnya tinggal ditambahkan. Kalau dua-dua mah harus dia sendiri. Dan harus kuadrat. Jadi, dua-dua ini sudah kuadrat. Ini juga cosnya sudah kuadrat. Jadi, kira-kira sudah benar. Jadi, ini 12 E I per L pangkat tiga. Cos kuadrat alfa tambah E A per L sin kuadrat alfa. Nah, nanti ada tambahan lagi dari yang ini. 12 E I per L pangkat tiga lagi. Dari yang sana. 3-2 itu satu. Cuma penyumbangnya yang ini saja. Oh, ada dua. Satu dari yang A B yang miring. Satu dari yang B C. Jadi, K32-nya nanti isinya minus 6 E I per L kuadrat. Itu cos ya. Cos alfa. Lalu, dari sebelah sana tandanya positif ditambah dengan 6 E I. Misalnya L-nya sama ya. Ini per L kuadrat saja. Yang ini kalau lihat tabel 6 E I per L kuadrat. 4-2-nya nggak muncul. Nanti ada 5-2 dan 6-2 dari sebelah sini. Jadi, terus 0. 5-2-nya ada. 6-2-nya ada. Nah, kira-kira demikian ya. Saya hentikan di sini untuk bagian yang miring karena sisanya sama. Hanya proses penyusunan matriks kekakuannya perlu sedikit usaha begini. Nanti di bab berikutnya yang ini jadi mudah sekali. Jadi, seperti biasa kita pelajari yang susahnya dulu. Susahnya yang lepotnya begini. Nanti pas di bab setelah ini. Bab yang berikutnya. Ini tuh gampang. Tinggal suruh komputer yang mengerjakan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya sih tetap sama seperti lanjutannya. Kalau K-nya sudah beres, kita selesaikan. dapat deformasi-deformasi arahnya juga sudah sesuai dengan itu. Gaya dalam juga tinggal ngikut aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua. Kira-kira kalau miringnya kemanapun tidak akan jadi masalah. Ini tadi di contoh ini baik D1 sama dengan 1 maupun D2 sama dengan 1 kebetulan batangnya memanjang semua ya. Tapi di kasus yang lain bisa saja memendek ya. Nah, misalnya kalau miringnya kebalik. Kalau ada elemen yang miringnya begini misalnya. Begitu ya. lalu pindah satu-satuan ke kanan. Pindah satu-satuan begitu. Artinya jepitnya pindah ke sini ya. Jepitnya jadi pindah ke situ. Dan dia jadi demikian ya. itu artinya ini adalah lateralnya. Perpindahan lateralnya segini. Kalau ini alfanya ini tergantung kita mendefinisikan alfa. Kalau yang ini alfanya berarti yang alfanya adalah yang di atas sana ya. Di seberangnya. Jadi kalau ini satu ini cos alfa. Dan perpindahan yang ini adalah sin alfa. Nah, yang cos alfa ini perpendekan kan ya. Jadi batangnya dari segini jadi pendek. Jadi bacanya dari tabel yang begini. Ininya yang satu gayanya demikian. Ini EA per L. Ini gayanya kesana EA per L. Jadi ada yang memendek. Ini lateral sih sama seperti yang tadi. Tinggal baca aja tabel yang B-nya atau A-nya mengalami perpindahan sejauh satu. Tapi ini perpindahan aktualnya adalah sin alfa. Jadi nilai-nilai gaya yang ada di tabel untuk yang ini harus dikalikan sin alfa. Untuk yang ini dikalikan cos alfa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya pindah ke struktur rangka batang. Yang banyak menggunakan batang-batang miring ini struktur rangka batang sebenarnya. Saya ingin bertanya Pak. Ini mengenai yang kemarin kalau misalnya per kemarin ada aksial yang diabaikan ya Pak ya. Itu syaratnya apa ya Pak? Bisa diabaikan? Tidak ada syaratnya sih sebenarnya. Itu kan asumsi kita ya. Jadi kalau kalau kita anggap perpindahan aksial itu kecil dibandingkan dengan perpindahan lenturnya kita bisa abaikan sebenarnya. Jadi kalau disoal sih saya biasanya bicaranya defaultnya itu diabaikan. Jadi agar sama dengan bab kita yang sebelumnya. Bab sebelumnya metode fleksibilitas itu. Kan kita ambil energi hanya dari momen lentur kan ya. Sementara energi aksialnya nggak kita pakai. Nah itu tuh sama seperti mengabaikan perpindahan aksial. Jadi kalau kalau Anda perhatikan PR 5 ya yang kemarin ya. PR 5 itu soalnya itu sama dengan PR berapa ya? 2 apa 3 gitu ya? Mungkin Anda nggak perhatikan tapi pas ngerjain harusnya melihat bahwa waktu yang awal-awal fleksibilitas ada soal yang seperti ini. Nah itu tuh sama persis ya. Jadi kalau bagian yang diabaikan aksialnya jawabannya harusnya nanti sama itu hasilnya. Reaksinya maupun gaya dalamnya. Nah tapi kalau semua diikut sertakan disini jadi ya kalau aksial pun ikut ada sedikit perbedaan mestinya. Ya dan tapi perbedaan itu nggak terlalu signifikan. saya nggak tahu di 4 antara 4 dan 5 berapa besar jauh reaksinya? Ada yang menjawab nomor 5? Ada yang ingat jawaban nomor 5? Iya Pak semuanya beda dikit Pak kecuali yang gaya vertikal itu bedanya hanya sedikit koma gitu Pak. Ya oke ya ya begitulah gitu ya jadi kalau kita abaikan bedanya cuma dikit gitu jadi kalau kita bicaranya nanti sudah desain yang sedikit itu udah ditenggelamkan di entah faktor keamanan atau apa begitu jadi kalau pertama mempermudah hitungan ya jelas ya kalau derajat kebebasannya dikurangi apalagi kalau di jaman dahulu komputer tidak semurah sekarang ya jadi menghitung dengan derajat kebebasan 100 dengan 20 itu jauh lebih mudah yang 20 misalnya nah itu ya itu bisa kita gunakan apa aksial diabaikan nah nanti yang depan yang di bab yang depan karena kita gunakan otomatis biasanya kita gak peduli itu dengan yang diabaikan pakai aja udah semua jadi kalau anda pakai software itu semua diperhitungkan kasih aja ke komputer pokoknya suruh kerjain semua jadi kalau pertanyaannya syaratnya enggak enggak ada syaratnya biasanya selama lenturnya ada itu aksial diabaikan itu masih valid di sepanjang strukturnya masih kuat dan masih ini jadi deformasi besar itu tidak terjadi ada lenturnya aksialnya pasti kalah deformasinya kecuali kalau strukturnya kayak rangka batang itu kan enggak ada lenturnya yang ada cuma aksial yang enggak mungkin kita mengabaikan aksial harus kita pakai jadi itu enggak ada syaratnya kalau di soal biasanya kalau di saya kalau tidak disebutkan anda boleh abaikan aksial kalau disebutkan ya ikuti apa yang disebutkan perhitungkan semua perpindahan artinya semua pakai